Seksi Intel saat berimu Polda Kaltara pada 16 Juni lalu sekira pukul 5 waktu Indonesia Tengah mengamankan dua buah kapal yang membawa kayu ilegal. Saat itu kedua buah kapal diamankan di sekitaran jembatan bongkok, Kelurahan Karang, Anjar Pantai. Kayu campuran ilegal itu diamankan setelah petugas sering mendapatkan laporan dari warga terhadap maraknya peredaran kayu ilegal dari bulungan ke kota Tarakan. Penyidikan perkara tangkapan kayu 48 kubik yang diamankan Seksi Intel saat berimu Polda Kaltara itu pun dilakukan oleh saat polair Polres Tarakan. Kapolres Tarakan AKBP Vilol Peraja melalui kasat polair AKP Sitanggang mengatakan pihaknya sudah menerima berkas perkara tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihaknya pun sudah menetapkan dua orang tersangka dan menahan barang bukti berupa dua buah kapal dan 50 kubik kayu. Satu apa? Satu lompok berasal dari sekatap, satunya dari penuh tibi. Jenis kayunya campuran? Campuran, meranti campuran. Tersangkanya ini nakoda katanya? Tersangka nakoda. Jadi kita memakai pasal, pasal 83 R1 huruf B, contoh pasal 12 huruf E Undang-Undang RRN nomor 18 tahun 2013 tentang membawa mengakut hasil petang tanpa memiliki dokumen. Dilanjutkan AKP Sitanggang, kedua tersangka yang ditetapkan merinisial HE dan YA. Dari kedua tersangka itu didapati memiliki peran yang berbeda-beda. Diketahui kedua tersangka merupakan nakoda dari kedua perahu tersebut. Untuk perahu yang digunakan, para pelaku mengangkut kayu tersebut sudah disita oleh pihaknya. Beserta dengan dua buah mesin 40 PK, juga dilakukan penyitaan. Berdasarkan penyidikan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik, pelaku mengakui bahwa kayu tersebut dibawa dari kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, dan Pulau Tibi, Kabupaten Bulungan. Meski sudah menetapkan dua tersangka, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan terhadap pemilik kayu tersebut. Dan dari keterangan para tersangka, bahwa kayu tersebut sudah ada pemesannya. Terhadap tersangka HE dan YA, dikenakan pasal 83 ayat 1 huruf D junto pasal 12 huruf E Undang-Undangnya Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang membawa mengangkut hasil hutan tanpa memiliki dokumen. Elia Zarsimon melaporkan dan sekarang sudah kita lakukan proses Terima kasih.